Jadi aktivitas lu sekarang kesibukan lu apa? Gue mungkin bukan content creator bro sebenernya. Gue budak konten bro. Budak konten. Gue bikin konten terus bro. TikTok ini social media yang bener-bener jadi game changer gitu. Dia ngambil attention orang banyak banget. Banget bro. Dan dia merubah behavior orang dalam menikmati konten tuh begitu drastis berubah. Gue tuh kayak aneh gue liatin analytics mulu tuh pas lagi down. Pas lagi naik kan santai kan? Pas lagi naik kan santai gitu kan? Sama sih anjing. Youtube analisinya anjing nih pada kenapa? Pada kemana gitu kan? Pada kemana? Orang gak punya kuota apa gimana? Halo everybody. Welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Janssen Radio Podcast. Kali ini kita akan podcast sambil nge-wine bareng Will Goss. Siapa yang gak kenal William Gozali? Celebrity chef terkenal, subscribernya sudah jutaan. Dia kesini dengan hidung dan mata yang baru. Dia mau ceritain tentang perjalanan karir dia. Mulai dari bikin YouTube channel kecil-kecilan iseng-iseng sampai jadi besar sekarang sudah jutaan yang nonton. Dan strategi apa yang dia lakukan di tengah ada behavior change nih di konsumen atau yang nonton konten. Sekarang lebih banyak ke TikTok juga Instagram Reels. YouTube juga paling short doang yang ditonton. Kita sebagai konten creator, apa yang harus kita lakukan? Dia sudah pengalamannya lebih dari 10 tahun. Pasti punya banyak tips dan trik buat kita semua konten creator. Oke, jangan lupa subscribe di Ray Janssen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Untuk update-update, cek Instagram kita di Ray Janssen Radio. Tanpa lagi, tolong welcome Chef William Gozali. Enjoy the show. Oke, Chef Will Goss. Oh, semangat-semangat, Mike. Halo, man. Welcome back to the show. Thank you, thank you for having me. Dari episode 26, nah sekarang udah 260-an. Wow, it's been, I think, almost two years atau udah? Yes, yes. Waktu itu, ya gue masih baru mulai banget sih. And then thank you banget loh, waktu itu gara-gara lo masuk, subscriber gue nambah banyak sih. Lumayan, thank you. Apa kabar bro? Gue liat channel lo udah grow gila banget. Udah sekarang 1 jutaan subscriber. Iya, iya, iya. Mungkin kalau lo undangnya waktu jamannya kayak 700 ribu sampai 1 jutaan itu, gue mungkin lagi, apa ya, lagi honeymoon kali ya sama channel gue. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh, traffic-nya lagi super. Bagus gitu. Bagus banget, men. Kalau sekarang walaupun subscriber 1,6 juta, kayak mau 2 juta, men. Tapi kita sama-sama tau yang menentukan channel itu bagus atau enggak tuh bukan dari subscriber, bro. Tapi dari viewers pastinya. Iya, iya. Terus kenapa lagi turun? Sama kayak gue channel lo. Jadi ya mungkin kita sebagai content creator, lo juga udah termasuk content creator, podcaster, ya kan. Kita sama-sama aware bahwa TikTok ini bener-bener social media yang bener-bener jadi game changer gitu. Dia ngambil attention orang banyak banget. Dan dia merubah behavior orang dalam menikmati content tuh begitu drastis berubah gitu. Ternyata 60 detik itu cukup ya untuk menikmati satu content gitu. Lo gak perlu nonton kayak 5 menit, 10 menit. Such a waste of time gitu. Dan dari adanya TikTok dan akhirnya merubah Instagram jadi fokus lebih ke video dan akhirnya jadi reels. Dengan orientasi yang sama vertikal kayak TikTok. Itu ngebuat gue juga jadi jarang consume video YouTube. Jadi kenapa gue masih expect orang buat nonton YouTube gue banget. Cengli, betul banget ya. Gue aja gak nonton YouTube-YouTube banget yang landscape gitu. Yang horizontal. Just because tanpa gue sadari ternyata. Lu sendiri udah berubah gitu. Gue sendiri berubah gitu sebagai audience. Gue jarang banget nonton yang landscape unless kontennya bener-bener bagus gitu. Iya. Nah jadi challenge buat gue, buat lu dan buat semua creator di YouTube yang mengalami penurunan adalah. Gimana cara kita membuat konten ini menjadi interesting lagi gitu. Gimana cara kita membuat konten yang gak bisa digantikan dengan 60 detik. Video masak 60 detik banyak banget bro kayak sampah. Berserakan gitu loh. Jadi buat gue mungkin nextnya gue adalah strateginya adalah gue gak bisa bikin lagi video masak. Yang full masak how to banget gitu. Iya gue baru mau nanya gitu. Itu masih laku gak sih yang full kayak lu step by step. Jujur udah gak laku bro. Makanya gue udah ngerubah channel ini menjadi One Big Hub dari Will Ghost Kitchen. Dengan tujuan gue bisa acquire beberapa talent lainnya. Dimana gue akan bikin konten atau program-program lain yang di luar masak. Tapi tetep relate dengan makanan gitu. Relate dengan masak juga. Tapi gue gak akan hanya sekedar how to doang. Karena how to itu cukup di 60 sampai 90 detik. Which itu udah jatahnya TikTok, Reels, sama Youtube Shorts. Youtube Shorts. Iya kan. Nah terus kapan lu buat decision itu? Gue buat decision itu ketika gue tau bahwa ini Youtube viewers gue semakin declining. Tapi ini gak berlaku untuk Devina Hermawan. Dia doang yang masih tetep gokil banget viewers dan gue salut sih. Dan memang dia fokus banget dengan how to nya dan. Oh very detailed. Very detailed. Dua bahasa gokil sih. Iya bener very detailed. Semua orang tuh nonton pasti jelas step by step nya. Gue mungkin gak sedetail itu. Tapi gue pikir kayak yaudah gitu. Biarkan how to nya gue tuh diubah ke platform yang lain. TikTok, Reels, Shorts gitu. Tapi gue akan bikin program baru yang di luar masak banget. Itu tetep di si One Big Hub nya ini gitu. Dengan versi yang panjang. Iya gue juga berasa ya dua bulan terakhir sih. Viewer pada turun. Gue nanya-nanya juga semua orang. Berasa yang sama gitu. Yaudah kalau channel segede lu. Iya even Devina Hermawan pun udah mulai menurun gue liat. Yang viewers segede ya. Ya itu dia maksudnya. Sebagai content creator pasti. Viewers itu yang ngebuat kita jadi. Kadang tuh. Apa ya. Jadi gak bersemangat untuk ngeliatin content. Karena kita ngerasa. Iya. Feedbacknya kurang bagus. Oh gue gak mendapatkan apresiasi yang gue harapkan gitu. Tapi kalau kita berusaha untuk kayak. Melihat lagi untuk refleksikan hal itu ke diri sendiri gitu. Atau ke content yang kita buat gitu. Ya. Objectively speaking ya content lu gak bagus-bagus sama ternyata. Iya gak interesting enough. Jadi orang nonton full lagi gitu ya. Lu gak bisa expect orang buat nontonin itu sebenernya gitu. Itu hak mereka kan. Lu gak stress dulu. Gue sih stress sih jujurnya. Gue stress. Tapi gue udah titik gue berdamai. Bayangin kayak lu diangkat. Tinggi ke atas awan. Lu dibanting kayak kripto. Itu gue tuh. Itu channel gue tuh. Iya. Tapi mungkin yang tetap gue bertahan. Yang bikin gue tetap bertahan disini Ray adalah. Secara revenue. Itu justru meningkat banget. Jauh. Jauh. Revenue dari itu AdSense. Atau dari yang lain. Yang brand gitu. Overall gitu. Untuk bikin brand masih minta lu bikin Youtube yang full video atau kayak short tiktok gitu. Short tiktok. Iya brand aja udah kesitu berarti ya. Iya. Karena memang kayak kita tuh sebagai content creator menurut gue mesti adaptif. Mesti bisa beradaptasi kayak bunga gitu. Kalau misalkan Angina lagi ke short video. Ya kita kesana aja bro. Jangan tetap bundle ataupun kayak idealis gitu menurut gue. Karena sekuat-kuat mental lu untuk bertahan. At the end of the day. I think itu bakal kena ngenain mental lu gitu. Iya gue kan baru ya. Di ini kan. Relatively new lah. Baru lah bro. Dibandingin lu ya kan. Terus gue tuh kayak anjing gue. Liatin analytics mulu tuh. Pas lagi down. Pas lagi naik kan santai kan. Pas lagi naik kan santai gitu. Analytics sama si Anci. Youtube analytics. Anjing nih pada kenapa. Pada kemana gitu kan. Pada kemana. Orang gak punya kuota apa gimana nih. Lama-lama kayak berasa gila sendiri gitu gue. Anjing nih gue. Ngeliatin mulu stress. Kayak bakal. Ya kita tongkrongin analytics. Kayak bakal nambah aja gitu kan. Iya. Oke. Ini gue tuangin wine dulu. Boleh men. Boleh. Oke. Kita lagi minum carbon air. Ini Chilean wine. Interesting story. Kemarin dikasih tau waktu podcast sama orang Chile. Kebetulan. Ini. Anggurnya dikira udahlah punah. Oh gitu. Jadi jaman bahla dulu. Perancis tuh winenya ini. Anggurnya. Maksudnya jenis anggurnya. Jenis anggurnya. Tapi dikira udah punah. Jadi orang pindah karena ada penyakit. Ternyata di Chile banyak. Oh. Terus lagi dikembangkan lagi. Cheers bro. Oh cheers. Cheers. Lo nge wine gak sih? Gue. Gue hanya penikmat minuman beralkohol. Tapi gue gak. Gak spesifik. Betul. Dan gue gak punya knowledge banyak tentang wine dan segala macemnya gitu. Gue lebih anak ngopi banget sih. Oke. Oke. Gue justru jarang ngopi sih kalau lagi ngantuk. Gue ngopi selalu bisa dua kali gitu. Oke. Iya. Tapi gue minum tuh suka kalau ngobrol. Exactly. That's what it for. Iya. Cuman gue nyerang ngobrol orangnya bro. Enggak. Jadi aktivitas lu sekarang kesibukan lu apa? Gue mungkin bukan content creator bro sebenarnya. Gue budak konten bro. Budak konten. Gue bikin konten terus bro. Aktivitas gue sekarang mungkin dengan gue tadi gue ganti jadi One Big Hub. Tujuannya tadi kan balikin gue balikin sedikit. Buat kequiet beberapa talent bikin program baru. Jadi gue punya. Udah launching juga. Udah launching juga. Talentnya udah ada dua yang baru. Tapi gue bakal tambahin lagi. Dan bukan berarti gue gak. Gak ada disana. Bukan berarti gue ninggalin channel. Enggak. Gue tetep ada gitu. Cuman. Atau program yang pengen gue buat itu. Acquire beberapa talent biar seru. Biar gak monoton dan gak monolog gue doang gitu. Iya. Iya kan. Nah disamping itu biar gue ada free time lebih. Tujuannya untuk gue bisa spend sama family gue. Gue bisa ngembangin diri gue. Gue tuh baru sign up untuk last pastri loh. Hah serius nih? Iya. Wow. Iya. Karena gue ngerasa bahwa gue di titik bosen masak dan gue ngerasa kayak gue butuh masak di luar konten gitu. Gue sampe kepikiran tau gak apa. Mungkin kalo gue udah bener-bener nih one big half jalan banget dan gue punya free time seminggu tiga hari dalam seminggu kosong. Gue pengen kayak part time di tempatnya Hans gitu. Oh kayak August ya. Iya ya. Atau dimanapun yang menurut gue bisa ngasih gue ilmu lebih gitu. Terus bawa kamera ke dalam kitchen bro. Aduh. Walaupun itu belum tau kan. Liat dulu gitu loh. Tapi intinya adalah gue kepikiran bahwa. Kenapa lu berasa begitu? Gue gak pengen sampe masak itu ngebuat. Eh gue gak pengen sampe gue ilfeel sama masak. Memangnya udah mulai ada berasa gitu? Bukan ilfeel bosen atau apa gitu? Bosen gitu. Udah gak ada sparknya lagi. Which sama juga kayak hubungan gitu kan. Ketika gak ada spark lagi lu mesti kayak do something gitu. Lu mesti pikirin gimana cara biar sparknya tumbuh lagi gitu. Nah lu sebenernya Will Ghost tuh sukanya masak apa sih? Kan lu kalo konten lu kan masak-masak yang emang comfort food. Kalo gue liat nih comfort food yang ingrediensnya tidak sulit lah. Iya ya. Dan di rumah bisa di recreate gampang. Tapi lu sendiri suka masak apa emang? Iya. Gue sendiri mungkin goalnya ada dari dulu waktu gue berapa ya. Mulai karir banget di dunia masak gitu ya. Gue tuh pengen selalu kerja di fine dining sebenernya. Just because gue yakin setiap chef kenapa pengen. Karena keren bro. Prestigious. Ada pride nya gitu. Luxury gitu kan. Cuman gue gak pernah mendapatkan kesempatan itu. Satu karena waktu gue kuliah di Sydney gue lebih milih. Tempat kerja yang mau bayar gue lebih. Ya fine dining mah gak mahal dia bayar mahal. Jadi gue gak dapet skill, gue gak dapet kayak ilmu sebenernya gitu. Gue cuma dapet speed sama mental doang. Which gak berguna-guna amat buat gue sekarang gitu. Iya di dunia konten creating mah. Gak butuh. Gak butuh speed di kitchen gitu kan. Betul gitu kan. Jadi itu mungkin goal yang belum kesampaian kalau ngomongin soal jurni dalam gue terjadi industri gitu. Jadi gue kayak masih pengen gitu. Jujur masih pengen. Cuman at the same time gue ngerasa bahwa di konten creating ini pohon gue tuh buahnya masih banyak. Jadi masih kayak ini kalau gue tinggalin pohon gue nanti pohonnya busuk. Ya ntar lu harus ngulang lagi. Betul sayang. Makanya gue pengen kayak tetep di dua perahu. Gue bisa dapet ilmu dari mungkin dari Hans dan mungkin gak tau restau manapun yang mau nerima gue. Dan juga gue tetep bisa maintain presence gue di social media gitu. Itu yang gue pengenin. Sulit sih kalau begitu. Ya lu tau sendiri kerja di kitchen bro. Makanya. Makanya gini. Gue tuh expectnya. Kalaupun gue masuk kayak misalkan Hans. Bisa gak gue part time tempat lu? Gue gak akan kayak expect kayak gue mulai dari CDP. Enggak. Jadi kan gue helper gitu. Iya cook helper. Iya dan gue bakal kerja 8 jam sesuai SOP. Gak mungkin kayak 6 jam, 4 jam gue gak mau bersih. Gue gak mau closing. Enggak, gak gitu. Gue gak begitu gitu. Maksudnya kayak ya kalau emang shift gue malam dan gue closing gue lap-lap semua entire kitchen ya. That's the job gitu yang harus gue kerjain gitu. Tuh guys. Khususnya Chef Hans tuh. Will goes mau part time tuh. Kedua gue nanti ya. Gokil, gokil. Pasti banyak banget yang mau lu bro. Buat promosi hitungan. Gue gak bodo skill lu bro. Iya, iya, iya. Iya. Cuman I think that's the one of my goal yang belum belum. Belum gak achieve sih. Jadi tempat fine dining yang menurut gue bisa ngasih gue ilmu dan juga prestigius enough buat gue gitu. Ya hopefully, hopefully. Tapi lu di Omelin Hans lu bilang tempatnya fine dining. Dia gak mau dibilang fine dining. Ya itu cuman itunya dia doang lah. Egonya dia doang. Lu konten tuh total udah berapa lama? Total berarti udah, kalau kita tarik dari awal banget, I think udah hampir 10 tahun bro. 10 tahun? Wow. Karena gue di Instagram tuh dari 2012. 2012 klien pertama gue itu Pokhari bro. Oh bagus, besar loh itu kan. Kaget gue. Kita mau dong, ini apa tuh minta red card? Red card. Gue sampe googling red card apa anjir. Gue buat saat itu. Pas dia minta, biar profesional dong. Iya dong. Iya gue kasih abis itu. Iya gue kaget. Dapet duit pertama dari konten tuh kayak. Oh iya seneng banget dong. 10 tahun lalu. Berapa lama sampe dapet tuh? Dua tahun. Dua tahun. Kan gue 2011 di Masterchef. Eh sorry 2013 berarti dapet Pokhari. 2012 gue kelar dari Masterchef. Berarti tiga tahun. Iya roughly the same sama gue. Gue juga pertama. Kebetulan ya yang endorse ini juga wine. Gue juga kaget banget man. What the hell? Seriusan? Tapi ini bukan pertamanya kan? Is this the first? No no it's keep going. Oh it's keep going. Keep going karena mereka happy sama reviewnya gitu. That's good, that's good. Terus ya lanjut. Sampai sekarang. Jadi the biggest supporter thank you. Iya ya mungkin juga salah satu yang gue inginkan adalah menurut gue. Mengerti wine itu salah satu yang diperlukan dalam dunia kuliner. Karena kan pairing kan. Iya pairing. Kalau lu kerja di industri. Apalagi. Terus abis itu. Dan kalau zaman sekarang makin banyak yang minum di rumah. Ya lu maunya lebih enak nge-wine. Daripada alkohol-alkohol yang lain. Gitu ya? Ya at least. Karena cocok buat ngobrol. Dan lu kalau misalnya lu mau. Misalnya kita abisin nih. Abisin misalnya. Lu gak bakalan tepar gitu loh. Kalau di rumah tepar kan gak lucu juga bro. Diabisin sih tepar juga kalau gue kayaknya. Iya jadi gue kepikiran pas nanti ada free time mungkin. Ya gue pengen ngambil beberapa kursus gitu loh. Jadi pastry udah ngambil nih? Lagi mau ngambil apa? Mungkin spesifiknya bukan pastry yang kayak 3 bulan itu. Enggak gue cuma sekali kursus doang. Dia kayak do like pastry yang glazing stuff gitu loh. Yang decoration stuff gitu. Yang modern gitu loh. I don't know gue kayak pengen aja gitu. Random aja. Boleh? Iya ya udah. Nah abis itu mungkin nextnya gue pengen kayak bakery. And then nextnya mungkin wine gitu. You know lu konten aja lu masuk dapur orang belajar 2-3 hari. Kalau wine? Dimana bro ya menurut lu? Kalau wine gue tau ini. Kebetulan ini dia punya di Asta. Itu tempat namanya The Tasting Room. Terus bikin kelas buat entry level. Same room. Terus mereka bikin kelas namanya Afternoon Wine Society. Itu dikhususkan buat entry level. Gue juga sejujurnya gue gak tau banyak soal wine waktu awal ya. Waktu awal tapi ya diajak kesana gitu. Kayak belajarnya relax. Gak kayak very technical gitu loh. Dan gak terlalu apa yang kayak textbook banget gitu ya. Iya. Ngobrol aja nih kayak gini nih. Contoh ya. Ini dituangin wine ini. Parcela. Ini chili juga. Ini winenya blend guys. Parcela 7 namanya dari chili. Produced by Vina von Sebental dari chili. Ini blend dari Cabernet Sauvignon, Anggurnya Merlot, Cabernet Franc, and Petit Verdot. Terus abis itu lu minum. Lu diajarin cara enjoynya. Kayak misalnya oke dituang pelan-pelan. Dituang pelan-pelan. Terus abis itu di istir buat apa. Buat udaranya masuk. Oh. Ya kan. Oksigen jadi masuk supaya rasanya lebih keluar. Oh gitu. Terus abis itu gak harus lu liat-liat gini gitu. Kan ini entry level kelas gitu kan. Netrude. Very basic lah ya. Iya very basic. Terus lu cium. Lu cium-lu cium. Lu nyium bau apa? Coba. Gitu. Bau wine terus? Tahi. Lu nyium bau wine. Ya kan oke bau alkohol misalnya. Oh bau beri atau apa lu minum. Baru lu minum habis itu. Iya iya. Tapi kan gini loh Rek. Yang ini pemahamannya mirip kayak. Menurut gue lumayan kayak kopi gitu. Ada blendnya juga. Ada. Iya kan. Misalkan lu cobain lu sip per sip rasa apa. Kalau dicambur susu kayak apa. Kalau espresso jadi kayak apa. Betul. Iya kan. Nah maksud gue adalah. Buat lu kayak bisa divine. Kayak di dalam ini ada apa-apa. Kan kayak. It's very hard gitu kayak. Cium ada apa ada apa. Ya harus sering. Lu kan kopi banget lah. Lu bisa dong kayak gitu. Cuman kan kalau kopi kan very obvious. Maksudnya adalah. Lu kayak nyium ada mungkin ada sedikit citrusy. Ada mungkin cinnamon. Ada kayak natinya dari mana gitu. Kalau ini kan semuanya beres kayak. Apa ada yang lain. Kayak misalkan kayak ada wangi orange gitu. Ada. Gue salah satu wine pertama. Ini gue nyobain waktu gue sekolah masak. Ada kelas wine gitu. Gue ikut. Terus abis itu rasanya kayak jus nanas. Oh gitu. Yes. Rasanya kayak jus nanas. Terus abis itu gue. Dengan begonya gue nanya. Ke itunya sommeliernya gitu. Ahli winenya kan yang ngajar. Gue bilang. Oh ternyata wine tuh gak harus dari anggur ya. Ini obviously ini dari nanas bahannya gitu. Terus kayak ya diketawain sama dia. Enggak bro. Enggak ini dari anggur. Tapi. Ternyata. Uniknya. Kayak sebelum itu jadi perkembunan anggur. Berapa. Puluh tahun yang lalu itu tuh kembun nanas. Segitung efeknya kan tanam itu. Jadi. It's interesting kan. Jadi. Bau nanasnya tuh. Karakter nanasnya keluar lagi. Nah bisa kayak gitu. That's what makes wine. One of the things yang makes wine interesting. Oh. Bener-bener pake coffee ya. Yes. Beda tanah. Beda ketingnya. Beda ini semua. Betul. Makes different taste ya. Nah masalah gue kalo ngopi. Gue kembung bro. Oh gitu. Lu gak emang? Enggak gue. Lambung gue tuh lambung akam sih bro. Kuat gue. Gue kemarin di itu apa. Podcast kopi di perkembunan sama yang nanam. Gitu. Itu gue belajar. Belajar banyak juga. Nah lu nyobain apa nih? Gue gak bisa define anything. Like just regular red wine aja gitu. Cuman yang gue suka ya. Mungkin gue juga tersugesti oleh harga yang mahal. Misalkan kayak. A bottle kayak cost me like. Kayak a million something gitu. Karena misalkan gue minum yang biasa 400an tuh kayak. Suka ada after test yang gue. Kurang cocok. Kurang cocok. Tapi kok kalo yang sejutan kok clean. Iya iya. Ada harga ada barang. Nah dari situ gue baru dimana kayak. Jadi gue enjoynya yang kayak gini nih. Tapi kayak. Tapi kalo jaman sekarang banyak wine yang harganya bersahabat. Iya iya. Tapi rasanya oke. Kalo jaman dulu tuh soalnya. Gue juga nanya begitu. Kalo jaman dulu yang bisa ekspor ke Indo. Itu tuh yang brand-brand gede. Either mahal banget atau murah banget gitu loh. Kalo sekarang udah gak begitu. Ada mafianya gitu atau gimana? Iya. Enggak ya perusahaan besar yang kuat ekspor. Gitu aja. I mean ternyata yang nge-define wine mahal atau enggak tuh. Bukan dari seberapa lama dia. Bukan. Bukan. Ya tergantung produksinya. Sama kayak restoran mahal lah. Kalo misalnya itu. Terus kalo dia misalkan kayak composition. Dia nge-blend dari Carbone Sauvignon. Segala mellow. Segala macem Carbone ini. Ini tuh. Begitu dia udah fermentasi masing-masing. Baru dicampur jadi satu di dalam botol gini ya. Iya. Atau di ada yang begitu. Ada juga yang di dari dihancurinnya udah dicampur. Oh si anggurnya ya. Beda-beda lah. Begitu. Ya lu belajar-belajar wine lah. Ntar gue ajak. Boleh. Ntar gue ajak ke sana. Lu inget gak konten apa yang membuat lu blow up? Iya. Yang lu bilang lagi honeymoon stage tuh. Oh itu konten telurnya next Carlos. Telurnya next Carlos. Iya itu telur kecap Ponte Anak. Jujur itu konten yang bener-bener. Mungkin gue salah satu yang buat how to-nya. Iya gue inget tuh lu bikin itu. Yang lain belum pada buat tuh. Karena kenapa gue bisa bilang itu pertama gue yang buat dan gue tau banyak yang duplikat. Karena sebenernya aslinya itu gak ada daun bawang. Aslinya gak ada daun bawang. Ebi, garlic, and then campuran kecap asin, sedikit kecap manis, telur. Ebi, apa sih Ebi? Ebi, udang. Oh Ebi, oke oke sorry. Tapi gue tuh karena ada stok daun bawang gue campurin aja. Nah banyak di waktu awal itu gue lagi booming banget. Ya gue emang gue juga gak gila. Kredit gue bodo amat gitu. Ada orang banyak ngikutin juga gitu. Tapi gue tau itu resep gue. Karena lu kasih daun bawang bro. Sesimpel itu. Padahal aslinya gak ada. Gitu. Nah itu salah satu konten yang meledak banget. Kayak berapa tuh view-nya? 6 jutaan. 6 jutaan? Iya, ada juga konten-konten lainnya kayak yang. Tapi sebelumnya belum pernah rich gitu tuh? Belum, itu salah satu yang tinggi banget. Tapi sebelumnya ada ayam mentega sebenernya. Tapi ayam mentega dibalep sama asin telur. Because ya telur gitu bro, very cheap. Terus juga gampang didapet kan. Dan bahan-bahan lainnya juga very simple gitu. Rasanya gimana tuh waktu belum? Kok gila bro? Kayak, I'm gonna be rich gitu langsung. Oh gitu? Terus, do you get rich? Not yet. Not yet. Tapi, bersyukur lah maksudnya udah. Di stage yang nyaman lah. Good. Terima kasih 10 tahun ya. I think. Damn. Lo kasih advice dong buat gue yang baru 3 tahun nih. Susah bro. Kenapa? Karena zaman dulu tuh gini loh. Lo ngerasa gak sih? Social media ngebuat kita tuh semakin cepet dan cepetnya tuh gila bro. Maksudnya gini, cepet ya. Kalau misalkan dulu buat, kita apa ya? Buat ininya ya. Oke. Misalkan lu buat, buat, nih. Kita pake analogi lari deh misalkan. Kalau misalkan zaman gue buat, buat lari ke 10 kilometer. Itu butuh waktu sekitar, let's say, 50 menit. Makin kesini, untuk jalan 10 kilometer ini, nantinya cuma butuh 5 menit bro. Jadi maksud gue adalah, saking cepetnya gitu, kita tuh gak butuh, gak butuh, gak butuh lagi yang namanya, dedikasi yang gimana banget gitu. Maksudnya apa ya? Karena banyak banget content creator yang baru, hari ini buat, bisa viral and then, udah abis itu bisa sustain. Ya karena algoritma, si Instagram Reels dan segala macemnya. Ya yang ngebuat, anyone can be famous gitu. Can be famous. Can be famous. Dari situ kan itu, it's up to them, buat, buat bikin mereka tetap sustain. Iya, tapi kalau begitu kan harus, komit terus dong, konsisten gitu kan. Kalau lu mau upload, kalau lu viral sekali doang, kayak misalnya abis telur ayong lu itu, telur itu. Iya, iya. Abis itu lu stop content. Iya, iya. Dia gak manfaatkan momentum ya. Iya. Iya. Kayak gitu. Kalau format podcast, gue jujur bingung Re. Karena gue gak ada, experience di podcast at all kan. sebenarnya gitu. Cuman yang gue liat, dari semua circle gue yang doing podcast, podcast ini, makin kesini makin susah menurut gue. Susah dalam artian, karena yang suka nonton podcast itu, kebanyakan, I mean your audience, target audience lu very niche gitu loh. Iya. FNB bro. Garang yang into FNB. Paling pelaku-pelakunya juga. Yang nikmatin juga pelaku-pelakunya juga pasti. Karena mereka relate. That's number one target, yes. Iya kan. Yang lain gak relate kayak gimana gue bisa ngerti, dan gue enjoy the content. I think lu tuh mesti kayak ada program-program lain di luar podcast bro. Yang mungkin gue bisa bilang lebih relate ke orang yang gak begitu di FNB banget. Ya bisa gampang dicerna. Betul. That's why gue suka konten lu yang kayak agak meme gitu, tapi masih relate dengan FNB. Itu kan lu udah keluarin banyak tuh di Reels gitu kan. Tapi ada gak satu yang booming? Ada. Ada kan? Ada. Nah that's the good about Reels and TikTok. Yang bisa buat semua orang yang menurut gue baru terjun di dunia konten tuh bisa jadi someone gitu. Cuman. Is that a good thing menurut lu? Buat mereka yes. Buat kita, ya of course no. Kenapa? Ya karena jadi kompetisi kan. Iya dong. Kalau kita boleh jujur gitu kan. Semakin banyak yang famous, itu adalah kompetisi. Ya karena brand, at the end of the day, gak tau goal setiap content creator beda-beda. Ada yang pure fun, emang pengen bikin konten. Ada yang pengen tujuannya ya buat dapet brand. What else? Antara dua itu doang. Kalau gue jujur pengen di tengah-tengah. Gue pengen dapet funnya, gue pengen dapet brandnya. Gitu. Jadi, bingung ngomong apa sampe mana anjing. Minum dulu wine kalau begitu. Minum-minum. Terus kemarin lu bikin yang belum lama ini. Lu inget gak yang bikin konten berantem sama temen kita? Iya, iya, iya. Si Brian. Iya, lima, bareng lima. Itu banyak banget loh temen-temen gue yang kira itu. Bener. Bener. Iya. Karena gini bro, karena selama gue nge-conten 10 tahun, gue gak pernah buat yang se-cheap ass itu. Jujur. Oke. Dan ketika gue buat kayak gitu, kan pasti orang langsung kayak, iya beneran nih gitu. Karena abis itu emang gak pernah gimmick yang begitu. Tapi kenapa gue lakukan itu? Pertama, karena gue punya tanggung jawab ke brand bahwa, I have to make this work. Jadi lu tuh kerja sama, prosesnya tuh lu kerja sama sama Limau? Iya. Oke. Tapi sebelumnya emang ada kerasahan gue yang menurut gue, kayak gue suka produk dia. Tapi setiap gue beli kok kayaknya porsinya kok ngeselin gitu. Oke. Sama kemarin gue baru beli mana dong, tolong mana dong, owner-nya kalau kamu nonton ini, nasi kamu kedikitan. Saya memang gak makan karbo banyak. Tapi itu terlalu kecil. Oke. Terlalu kecil. Iya, jadi gue bilang ke Limau kayak, porsi lu dikit banget gitu. Dan kemudian dari situ entah kenapa ya ada-ada-ada. Dia kayak ngajak buat collab juga gitu. Gue lupa follow-nya, cuman intinya itu dulu. Ada kerasaan gue yang gue gak suka. Oh enggak, dia ngajak collab. Abis itu gue ngomong belak-belakan. Dia sama owner-nya. Gue beberapa kali beli limau, nasi lu dikit banget bro. Ayamnya juga. Dan ngapain lu ada dua size yang menurut gue kayak, harga yang paling kecilnya aja pun gak worth it menurut gue gitu. Walaupun enak gitu. Cuman at the end of the day, kayak lu tuh di market ojol, where portion dan harga very matters. Very matters. Matter a lot, ya. Ambience, service, segala macem mungkin dikonsider gitu. Kalau ojol mah enggak bro gitu. Bodo amat dah brand lu bagus kayak apapun. Enggak peduli gue. Yang gue peduli harganya masuk, porsinya banyak dan enak. Mungkin gak banyak tapi worth it gitu. Itu yang paling penting kan. Ya value for money lah. Value for money. Tapi yang gue suka dia open gitu. Dia dengerin gue dan dia ngerubah. Dia cuma ada satu size. Dan dibikin lebih proper. Sambil kita do the collab gitu. Nah, dulu yang kita discuss kita mau bikin apa. Dia request. Mau dong bikin yang kayak mungkin referensinya Juna sama Holy Wings. Oh yang kayak, oh iya iya iya. Sebelumnya baru-baru kayak gitu. Awalnya males gitu. Cuman at the same time gue punya ngerasa, gue punya tanggung jawab untuk make this work gitu. Oke kita bikin kayak gitu. Tapi gue mau ada konklusinya. Kalau sebelah gak ada konklusinya. Which is apa konklusinya? Lo collab kan sukses udah. That's my conclusion. Yang sebelah maksud gue yang gak ada konklusinya. Mereka kan ujungnya collab. Tapi mereka kan gak iya bahwa ya ini marketing. Iya kan? Oke. While everyone's know itu marketing gitu. Nah maksud gue, gue gak mau ngegantungin itu. Gue mau gue admit this is marketing gitu. Makanya akhirnya ada video tinjo itu. Oke. Gue bilang ke si Brian, kan dia upload video tinjo. Wah rame. Gue tuh temenan sama Brian dari gue SMA. That's my high school friend. Dan tetanggaan pula gitu. Gue deket banget sama dia. Oh ini gak ada disini? Iya. Oh shit man. Terus abis itu kayak dia nge-upload, dia nge-upload kayak Brian. Gue bilang bukannya setau gue pernah cerita kayak satu gym atau apa dia sama Will Go. Terus gue bilang kok berantem, mana mungkin sih kan. Terus gue liatin terus ada video boxing itu kan. Ngakak gue men. Gue bilang wey, bra gue I've been kissed harder men. Shit man. Iya. Tapi sukses kan? Sukses, sukses banget. Sukses banget. Iya. Cuman gue bilang, gue bilang sama Kevin, sama tim gue, maksud semua. Gue gak mau lagi ngelakuin yang kayak gini gitu. Kenapa? Karena ngebuat jadi flash issue buat audiens gue semuanya. Jadi kalau gue gak kritik makanan, dia. Oh dia expect collab gitu. Iya, ini mau collab apa nih? Katanya anjing gue bilang, enggak cuy, kagak ada collab. Sumpah. Lu sesering, sesering apa sih? Ngekritik. Bukan ngekritik, balesin komen-komen kayak begitu. Lu bales gak? Satu dari seratus kali ya. Enggak, enggak. Satu dari lima puluh lah. Iya. Ya gue jujur, gue kurang apa ya. Kan katanya harus kayak banyak engagement sama. Betul, jadi buat followers gue sorry banget. Kalau gue agak cuek, gue emang orangnya agak cuek gitu. Karena gue capek aja udah kerja, masih family time gitu-gitu kan. Jujur gue, gue juga capek tapi kayak, oh katanya harus yaudah deh. Nah jadi gue biarkan dari hati gue. Kalau emang hati gue ingin mau bales, gue bales. Enggak ya, enggak. Jadi gue very random. Oke. Iya. Kalau komen ataupun DM dia bisa get my attention ya, gue baru bales. Jadi banyak juga tuh yang kayak nge-DM tapi kayak nyinyir gitu kan. Kayak gimana? Di titik mana gue cuekin aja gitu. Nyinyir, ya nyinyir aja coba gue gak bisa kasih example kayak gimana gitu. Gitu. Itu lu bales? Kadang kan kalau nyinyir kan kadang kayak anjing kesel gue. Kayaknya pengen gue sikat gitu loh. Tapi gue akhirnya gue diemin aja gitu. Oh jangan dong, kalau itu mantar jadi berita lah. Karena kalau gue itu dia kesenangan gitu. Ya, they just want kayak 15 minutes of fame gitu kan. Iya, iya, iya. Untuk menyalurkan. Ya waktu, kayak kita kalau lagi isu yang dibahas tuh lagi kayak sensitif. Nah itu kan banyak yang nyinyir, yang hater gitu kan. Iya, iya, iya. Sampai pernah gue diserang sama feminim. Karena apa? Karena waktu itu gara-gara gue collab sama brand beauty. Minuman lah minuman buat beauty. Cuman sebenarnya ini collab bareng sama istri juga gitu. Ini ada statement gue yang bilang kayak gue lebih baik, lebih baik dandanin istri gue. Ngebuat dia cantik. Gue menuntut, ya kan. Untuk dia bisa apa ya, rawat diri lah. Oke. Gue bayarin gak apa-apa semuanya gue bilang. Daripada gue harus lingkuh. Karena kan yang harus disadari adalah cowok itu makhluk visual gitu. Dia appreciate visual more gitu loh. Iya. Iya kan. Jadi bukan berarti kalau lu gak cantik dan lu gak marah diri gue bakal seling kok. Sebenarnya gak begitu juga. Tapi itu adalah sifat preventif gitu loh. Karena kita gak pernah tau godaan luar seperti apa. Dan kita gak pernah tau kapan kita class sama pasangan kita. Dan akhirnya ada celah buat orang masuk gitu loh. Gitu. Jadi sebelum itu berlaku, untuk yang departemennya. Prevention-nya gitu. Untuk departemen yang fisik, yaudah gitu. Itu mempercantik diri. Gue yang biayain, gak apa-apa. Jadi statement itu diserang feminis. Dia bilang kayak cewek kesana jadi cuma alat doang. Gue kan gak bilang seharus semuanya. Orang gue cuma targetin secara subjek istri gue gitu. Iya. Dan istri gue juga don't mind gitu. And then siapa kalian harus ngatur gitu. Cuman gue gak ingin memperkuru suasana. Akhirnya gue minta maaf secara publik gitu. Walaupun gue gak ikhlas. Tapi bodo amat. Gitu. Jadi kayak, ya gue kayak untuk meredam aja gitu. Dia cuman pengen denger sorry doang gitu. Iya. Dan itu happen often? Kayak ada SJW-SJW gitu. Itu doang sekali gue kena kasus. Dan menurut gue kayak silly banget sih gitu. Oke. Iya dan waktu gue cek-cekin profile-nya kayak, ya elah nikah aja belum. Maksudnya, lu sama gue gak di sepatu yang sama. Berarti secara langsung lu juga ngejudge gue dong. Kayak, karena kita gak di sepatu yang sama gitu. Tapi yaudahlah gue. Damn. Iya, lu berasa jadi ada target on your back gak sih? Kalau within, kayak begitu lu makin gede, makin grow, makin famous, makin sukses gitu. Target apa nih? Kayak maksudnya orang-orang pengen ngejatuhin lu gitu. Oh enggak sih. I mean gue gak tau. Gue gak tau gitu. Cuman, as far as I know, dibilang famous banget sih, I think gak. Gak juga sih. Kalau secara, secara luas gitu. Tapi yang gue seneng kadang adalah, kalau gue makan di resto tuh suka kayak, dapat banyak komplimen. Ada privilege-privileged yang gue rasa, oh lumayan. Misalkan kayak gak perlu ngantri gitu. Ada pernah gitu. kayak owner liat gue langsung, eh langsung masuk gitu. Cuman gue kayak, aduh jadi gak enak kan? Diliat sama orang kan? Pada ngantri panjang kok lu suruh gue masuk. Tapi yang masa gue tolak. Iya tapi itu hal yang bagus kan? Iya itu hal yang bagus gitu. Yang gitu-gitulah yang gue seneng gitu. Negatifnya apa sih? Kalau jadi Will Gohs tuh ada negatifnya? Bukan negatif, tapi agak risih kadang. Misalkan kayak, makan di restoran gitu kan, kayak, sebetulnya bukan risih sih. Tapi selalu ditanyain, gimana, gimana, maksudnya kayak, aduh seneng banget ditanyain Will Gohs gitu. Maksudnya kayak biasa aja gitu. Kayak lu mau makan doang gitu? Iya gitu, gitu. Cuman mereka kayak, aduh seneng banget sih Will Gohs dateng kesini. Thank you ya selamat. Itu bentuk apresiasi. Maksudnya gue juga, kayak, ya thank you juga gitu. Lu udah, maksudnya, recognize me gitu loh. Cuman at the same time kayak, People expect you to upload gak sih? Kalau sekarang kan lu sering review-review gitu kan? Pasti ada. Kalau misalkan, gue berpapasan dengan manager atau owner-nya gitu. Tapi gue gak ada beban sih. Kalau I don't feel like to post it, eh gue gak post it. Santai aja gitu. Mungkin kalau awal iya. Makin kesini gue makin cuek sih. Bener banget. Lu semakin berumur, lu semakin cuek bro. Lu umur berapa sih emangnya? Ya, 4-6. 3-1 bro. Oh sama berarti kita semangat ya? Oh 3-1 juga ya? Iya. Oke. Makin kesini makin cuek. Makin cuek bro. Gak tau lu. Karena gue lagi, gue lagi mungkin ada di, lu yang waktu awal-awal kali kan? Kalau dari hubungan content creating nih. Gitu. Segala macem. Jadi ya gue masih itu, gue masih ngikutin banget tuh. Kayak, lihat rumusnya lah. Oke. Mencari formula blueprint buat. Iya kayak misalnya oke, komen harus dibalas. Oke gue balas komen. Gitu. Oke, orang nge-share harus di-repost. Oke gue coba buat repost. Gak semua. Tapi kayak gue coba buat repost. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Lu waktu dulu begitu gak? Waktu lu, lu tuh kayak eyeball it aja atau lu very analytical kayak waktu grow the channel? Eyeball it aja sih gak yang, gak yang liat. Gue bahkan liat analytic channel itu, pas ada orang YouTube yang nge-approach gue buat kayak, sini gue kasih insight-insight. Bukan insight. Tips gitu. Tips gitu. Dia ngebacain analytics dan kayak oh ini yang works, ini yang gak, ini works, ini gak gitu. Tapi at the end of the day, if your content sucks, ya sucks aja sih. Karena dibilang useful banget, enggak, tapi ya lumayan ngebantu, tapi gak yang, bukan yang menjadi faktor utama dengan si orang YouTube yang ngebantu gue ini ngebuat akhirnya traffic-nya baik lagi. Gak juga. At the end of the day, ya it's all about your content. Either it's entertaining atau educatif gitu kan. Kalau gak ada dua itu, yaudah. Iya. Iya kan. Sekarang kalau guard content gue, entertaining, enggak. Mengedukasi, enggak juga. Masa sih? Iya. Bro, ya lu juga pasti tahu, lu kalau buka scroll TikTok, yang bikin resep tuh, I mean bro, a lot man. Oh iya a lot. Then I'm not sure it's educatif kalau TikTok sih. Enggak perlu educatif bro. Yang penting how to-nya jelas. Oke. Karena gak semua orang butuh yang kayak terminologi-terminologi kulineri yang kayak. Oh iya, itu gue tahu. Lu mau lagi gak? Boleh bro. Enak bro ngobrol sambil kemana. Iya kan gue bilang. Lu lebih suka yang mana by the way? Itu gue masih sama aja. Mohon maaf nih ya, pecintawan. Jangan serang aku. Oke, oke. Belajar dulu. Belajar dulu. Cuman gue suka dari dulu ya bro, kalau gue keras orang ngeliat orang-orang gue sama kayak gue ngeliat dulu terus waktu gue di bangku SMA ngeliat chef tuh keren banget. Jadi menurut gue ada kayak value sendiri ketika orang bisa nih enjoy the wine yang emang sincerely and bener-bener properly ngerti ya gitu yang tahu. Menurut gue Iya belajar dulu lah. Belajar dulu. Gue jujur, gue jujur waktu di support juga sama sama PT.Jadi nih supporter kita itu gak gue gak ngerti wine apa-apa. maksudnya kulit banget lah luar banget gitu tapi kan dia belajar. I've seen anything. Iya, iya, iya. Menarik. I will, i will. What's the secret? Kasih tips coba Will Goss ke gue dan ke konten-konten creator yang lain yang mau coming up. Tips apa nih? Untuk grow the channel and stay consistent. Man. Karena kan nge-buildnya susah. Iya. Untuk lu stabil gitu. Masalahnya gue lagi gak di posisi untuk memberikan tips itu karena gue juga lagi struggle. Tapi struggle gimana? Struggle buat kayak getting back the traffic. Tapi one thing for sure yang gue tau adalah consistent is the key gitu loh. Consistent is the key plus you observe. Mungkin yang kayak lo gue juga. Kenapa konten yang ini works yang ini gak? Kenapa konten bisa di genre yang sama punya dia works punya gue gak? Hmm. jadi sembari lo do it consistently and then you observe gitu. Karena menurut gue penting buat observe. And then liat di sekitar lo. Sekitar lo kompetitor lo siapa aja. Hmm. Apa yang mereka gak punya apa yang mereka like mungkin itu yang mesti lo coba untuk isi gitu. Kayak misalnya tadi lo bilang gue konten yang lain. Iya. Apakah gue harus bikin video masak gitu kayak lo? Kan gak juga. Gak dicernah kan? Gini-gini Le. Kadang gini Le. Gini-gini. Mungkin mungkin gini. Audiens kalau mau ngeliat video masak creator lain udah banyak yang buat. Oh banyak banget. Banyak banget. Tapi belum versinya Ray. Itu selalu yang gue tanamkan ke diri gue. Gak peduli orang punya resep mie ayam banyak bahkan lebih enak. Gue gak peduli. Tapi mungkin lo belum lo belum liat versinya Wilgos. Mungkin terlalu sounds like terlalu confidence dan terlalu pede. Tapi menurut gue bakal ada di luar sana yang kayak oh ini Ray bikin mie ayam nih. Coba deh liat. Atau oh Ray bikin roast chicken. Gue tuh strugglingnya itu sih. Ini gue bikin disajis bikin video masak. Gila. Wilgos subscribernya udah banyak. Belum lagi yang lain. Chef Arnold, Devina. Mungkin One BK bisa menjadi payung buat lo bro. One BK Hahaha Man. Jadi payung jadi payung buat konten yang masak bro. Jadi podcast berikan lo podcast. Tapi kan seenggaknya presence lo di yang masak ada lagi gitu. Oke cheers dulu. Cheers dulu. Kita ngomongin lebih lanjut. Yes mantap. Abis ini guys stay tune kalau begitu. Nah lo One BK ini mau dikemanain sih? Lo mau jadi seperti apa? What aspire to be One BK? I think the new Kokiku TV. Oke. Iya. Jadi macem-macem tuh kontennya nanti kan. Bukan necessarily lo demo demo doang gitu kan. Iya, iya. Enggak. Masaknya bakal very minim. Masaknya bakal semua pindah ke yang real. Karena One BK juga punya Instagram gitu. Instagramnya apa nih? One BK juga. Oke. Jadi kita tempatkan misalkan kayak review makanan yang street food dan cafe-cafe itu dan juga how to yang emang how to tips and tricks segala macam yang relate dengan masak yang straightforward how to itu kita pindahkan semua ke yang real. Karena memang 60 seconds ternyata enough. Iya. Kadang-kadang kan Enough to grab the attention kan. Itu awal gue mikir gitu apakah 60 detik mereka bisa ngerti untuk masak itu? Atau bisa aja. Kenapa? Karena if they willing to recook it it doesn't matter 60 atau 6 menit mereka bakal bener-bener pay attention dan take a note kalau mereka emang willing to recook it. Iya nonton lagi nonton lagi percuma lo bikin 10 menit 6 menit kalau mereka emang gak willing buat recook it lo ajarin sampai detail kayak potong bawangnya begini setipis ini ya bun pegangnya begini ya it doesn't give a fuck gitu loh menurut gue ya gitu jadi kalau emang 60 detik 60 detik enough gitu kadang mereka gak perlu how to detail tapi mereka cuma butuh get inspired kayak oh hari ini mau masak ini iya bener and then detailnya mereka mungkin udah tau tapi mereka cuma butuh sampe kayak oh boleh juga nih masak ini buat besok deh kayak cumi goyang tepung cumi goyang tepung di otak mama juga semua resepnya juga udah ada sebenernya tapi sedetail apa perpaduan tepung yang membuat crispy nya itu bisa hold the structure and tetap airy and tetap crispy selesai lama that's different story sebenernya kan cuman ya mereka juga gak perlu-perlu amat sampe crispy yang kayak restoran menurut gue karena toolsnya aja beda bro iya kan jadi yang penting upload aja dong gak matter kontennya sebagus apa i think upload aja makanya kayak hajar dia konsisten tapi sembari lo with konsisten jangan bodoh juga observe gue inget advice lo men gue inget advice lo gak tau lo mungkin udah lupa gue inget advice lo soalnya gue nanya waktu itu oke gak semua session podcast gue tuh bagus gitu gue gak tau harus upload apa enggak dia bilang Wilgos bilang ke kita waktu itu lo upload aja bro jelek bagus maka upload aja yang penting konsisten itu bener juga cuman kalau sekarang makanya lo ngomong jelek bagus subjektif banget buat gue konten kontennya di tiktok yang gak jelas yang burem-burem itu do i enjoy it definitely no tapi kan gue gak bisa mau wakili semua user di tiktok ternyata banyak juga tuh yang kayak kamu mau cari berdengar dan berdengar berdengar banyak yang suka gitu do i enjoy it yang konten itu i do tapi maksudnya banyak konten-konten yang menurut gue ya gue gak enjoy juga nontonnya gitu tapi ya some people enjoy it gitu jadi jelek bagus very subjective gitu jadi ya upload it aja menurut gue sih masih bisa gak sih kalau lo mau jadi konten creator idealis gitu bisa kalau Indo kan Indo tuh yang paling dicernakan either horror soal religi mungkin ngomongin podcast berarti ya enggak whatever horror religi atau enggak politik biasanya kalau di Indo tiga itu plus sesuatu yang receh iya receh apalagi kalau itu semua dipaket sama receh gitu kan biasanya naik biasanya yang dicernai kalau observe gue ya iya tapi gini Rezi gue selalu percaya bahwa gak semua brand melihat dari numbers kalau goalnya untuk caper ke brand gitu ya atau pengen attract brand buat biar masuk ke platform lo oh iya itu enggak kalau enggak ya masa kita di endorse gitu kan betul karena some brands atau people lihat value lain selain numbers gitu how good your your content is gitu kan gitu jadi tapi buat kita sebagai content creator mungkin kayak numbers juga penting gitu kan jadi kayak itu dia itu balik lagi ke lu kalau gue ngerasa apa yang ngebuat lu paling happy deh gitu ngelakuinnya lu kalau keep it idealis lu stress dengan numbers ya iya so berarti yang idealis dihilangin tapi make another make yang 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 different program gitu loh jadi lu ada lu dapet dapet attention tanpa menghilangkan idealis lu yang emang lu suka gitu bikin podcast kayak gini ngebahas gitu dengan pelaku-pelaku FNB yang di industri-industri FNB gitu tapi ketika lu bikin program yang lain itu ibaratnya untuk nyalurin keresahan lu soal numbers gitu menurut gue oke 60 second video cooking lu bisa kerjain 10 dalam sehari bisa bisa banget lu kalau rela buat capek seharian satu resep satu jam ya kan 10 jam dalam sehari masa gak kelar gak usah 10 deh muluk-muluk 3-5 dulu kelar bro dan bisa-bisa aja lu buat gitu sebenernya gitu ya lu juga udah mulai kan itu iya dan itu akan ngebuat lu presensinya lebih naik lagi gitu lebih lebih dilihat lagi gitu baru dari situ mungkin orang bakal nonton podcastnya you never know gitu atau mungkin yang nikmatin podcast itu akhirnya nikmatin juga reelsnya iya iya oke under one big hub kan iya exactly bro dari one big hub yang reelsnya bisa di collab dengan agency podcast yes yang kayak gitu-gitu jadi itu yang gue lakukan antara Will Ghost dan one big hub jadi dalam 3 bulan gue gather 10.000 followers organically oh nice iya almost belum 10.000 sih baru 10.000 something gitu ya congratulations iya dengan banyak giveaway juga giveaway itu penting bro iya iya kita-kita beberapa kali kok do giveaway karena giveaway adalah salah satu cara untuk memberikan apresiasi buat mereka juga gitu yang udah loyal to us follow us enjoying our content gitu oke thanks for the advice man iya iya nanti kita ngobrol abis ini cistlah ini gue ada beberapa pertanyaan dari follower gue pertama seorang Will Ghost makanan favoritnya apa ya lu juga pasti tau lah kalau chef ditanya makanan favoritnya apa susah jawabnya men karena different occasion yang kita mau tuh beda bro jadi gue gak harus jawab spesifikly kayak ada makanan yang lu suka banget kayak tergantung mood gue dan dan lagi ngapain pengen makan apa gitu karena menurut gue mungkin juga relate ke semua chef adalah yang bikin makanan enak tuh bukan bukan objek makanannya aja but the moment the memory gitu yes itu bentar kadang-kadang lebih penting makan sama siapanya sih itu dia gitu dan momennya juga gitu jadi kalau ditanya spesifikly apa ya gue i enjoy taco i enjoy sate i enjoy gado-gado i enjoy file minyong gitu jadi kayak ditanya apa yang mana semuanya gue suka gitu tergantung momennya ya name name one place deh kalau lu go out gitu just to hang out gitu gimana sabar ya name it ya mungkin-mungkin gue bakal satu kasih nama tempat makanan biasa aja but i think di spes bukan hanya karena deket tapi begitu nyaman buat gue adalah coffee shop sini lagi coffee shop sini lagi sini lagi oke dimana tuh gue gak tau Jakarta Barat donatnya enak donatnya enak bakminya bukan yang terbaik tapi good enough good enough for me gitu iya i don't know the price the place location the vibe iya the coffee semua udah hits me kayak happinessnya gue gitu jadi kayak that's enough for me gitu oke next where do you find your inspiration what social media ya referensi adalah selalu adalah nge-scrolling mencari creator-creator lain yang buat apa gitu mencoba mengaplikasikan apa yang bagus dari mereka di tempat gue gitu kalau yang original yang belum creator lain bikin very hard bro ya almost like impossible sih oh iya i don't know gimana menurut lo maksudnya gimana cara mencari sesuatu yang belum di-create gitu bro ya gak tau belum pernah ada gue gak tau gue nanya sama lo ini iya makanya it's almost like impossible gitu karena everything sudah dibuat dan kalau pun ketemu menurut gue itu bakal masterpiece banget iya gitu kalau gue kan podcast FNB gitu ya gue percaya kayak setiap orang yang datang kesini punya cerita yang beda mungkin gue bakal bawa ceritian satu program yang bakal gue bikin di One Big Up jadi kalau nanti ada yang buat kayak gini juga itu idenya ide Will Goss itu ide gue oke jadi terinspirasi dari beberapa channel Raditya Dika channelnya Epi Epi apa ya Epi gue lupa apa gitu yang Food Wars kalau Raditya kan pernah ke makanan gue pengen bikin kayak gitu tapi gue bakal adu semua makanan termurah dari setiap brand di kategori yang sama let's say gue ngomongin sate ayam iya ah gak jangan-jangan sate ayam fast food burger terus lu datengin lu datengin enggak gue beli aja ke kanan aja oke yang paling murah pokoknya semuanya yang paling value mealsnya lah paling murah misalkan range harganya gitu iya misalkan kita ngomongin burger burger paling murah punya McD punya KFC punya Burger King punya semua gue adu dengan dengan yang membedakan apa dari yang beda dari Raditya Dika dan si Food Wars ini adalah kalau Food Wars semua produk dari misalkan KFC versus McD semua produk dibeli diadu Raditya Dika cuma subjeknya doang sate taychan diadu semua sate taychan oke gue sama diadu semua burger tapi harus yang paling murah i think inspirasi tuh lebih kayak lu pengen bikin konten yang kayak gitu cuman lu tweak yang lu banget make it your own version gitu ngikutin tergantung perspektif orang ngeliatnya ngikutin atau terinspirasi itu kan semua balik gimana orang liatnya gitu tapi menurut gue gak ada lagi yang original susah bro semua tuh terinspirasi dari satu dengan yang lainnya gue yakin banyak banget video masak yang terinspirasi dari punya cara pengambilan gambar oh iya dong kalau pengambilan iya iya dan mungkin hal-hal beberapa yang lain yang gue juga gak tau di luar sana mereka ngikutin kayak apa gitu but i believe banyak juga yang terinspirasi dari konten gue untuk ngejadian itu format bukan format maksudnya cara buat mereka bikin konten juga gitu jadi inspirasinya selalu dari para-para creator lain juga sih oke last question tolong ceritain kenapa operasi hidung dan mata iya jadi kenapa operasi hidung dan mata pertama mungkin karena gue di titik dimana ngapain lagi gue dalam hidup ceritanya gimana eh gak gue personally gue penasaran sih iya iya itu i think ketika lu di titik kayak bingung ngapain lagi gue ya satu itu kedua ya kalau ngaca gue bosen aja gitu ngeliat muka gue oke bukan harus ada perubahan gitu gue selalu di setiap di setiap fase hidup tuh ada titik kayak harus ada big change dalam hidup gitu perubahan besar betul gue percaya itu juga apapun itu bentuknya entah kenapa yang saat ini fisik gitu jadi gue kepikiran buat you're not happy with your eyes before? sometimes gitu oke karena too small satu jadi kalau gue photoshute sama brand kayak ayo buka lagi lebih lebar gitu oh oke ini udah ini udah melek mau gimana lagi gitu kan tapi kan gue gak mungkin bilang ini udah melek tapi lebih kayak ini udah maksimal mas ayo buka lagi ah i see kalau sekarang lebih kayak ya paling gak perlu semua totet itu banget gitu kan karena udah ada depthnya karena ada gak dikasih eyelid kadang gue rasa kayak anjir gue cowok tapi kenapa kayak terlalu mikirin banget gitu ya ya so what gak sih? nah iya karena gue didekti makin semakin cuek jadi gue udah gak peduli lagi sih opini orang gitu bukan gak peduli banget satu-satunya gak peduli ya cuman secara overall lebih cuek kalau lebih kayak udah lah gitu lo mau bilang kayak bagusan dulu lebih ganteng dulu kok lebih ganteng ada yang bilang itu banyak banget bro sampai kayak yaudah kenapa gak waktu sebelum operasi lo pada ngomong gitu gak ada gitu iya betul iya jadi kayak ibaratnya telat bro gitu tapi gue santai aja sih maksudnya makin kesini makin gue ngerasa kayak semakin natural kelihatannya semakin semakin ngempes jadi awal-awal emang kayak strange banget gue pun ngacak kayak kadang kayak kaget gue gitu tapi kayak makin kesini makin kayak gue ngerasa oh gak berubah-berubah banget gitu masih kelihatan agak sipit cuman lebih ada depthnya aja karena dikasih eyelid you look good man iya thank you jadi kayak gue terima maksudnya bukan terima overall gue lebih happy sih ya yang penting kan itu iya tapi gue gak nge-encourage orang buat ngelakuin ini gitu dalam artian ya itu it's up to you it's your money you're willing kalau lo emang pengen ngelakuin ya you do you lah gitu oke oke wow man Will Goss thank you very much for coming thank you for having me man really enjoy thank you for the advice nanti I will do ngobrol-ngobrol lagi lah yes kita habis ini ngobrol-ngobrol lagi guys stay tune One Big Hub akan banyak upcoming content support One Big Hub instagramnya sekali lagi di One Big Hub aja One Big Hub boleh langsung cek instagramnya juga sosmed lo apa bro Will Goss Will Goss stay tune for more interesting content nanti kita share thank you thank you banget semoga sukses semua project-projectnya cheers man and guys thank you banget buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini sama Will Goss jangan lupa subscribe di Regents Radio Podcast kita ada di Youtube Spotify Apple Podcast Google Podcast dan juga Anchor App buat further update cek instagram kita di Regents Radio ok guys stay safe stay healthy we'll see you next time bye 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 bye